Ini adalah solusi-solusi dari penyeterangan-penyeterangan yang tradisional seperti ini. Ini kan sudah turun-turun, mungkin itu lebih efektif, lebih efisien. Tapi dalam situasi-situasi tertentu seperti sekarang, cuaca ekstrim yang ada perubahan-perubahan yang kadang-kadang sangat cepat, dari air tenang tiba-tiba menjadi arusnya besar sekali, atau kemudian tiba-tiba hujan, tiba-tiba terang, tentu ini memerlukan puas pada anggota semua. Saya berharap bapak-bapak yang terlibat di dalam kegiatan-kegiatan angkutan untuk masyarakat, betul-betul mempertimbangkan faktor cuaca. Saya perhatikan betul ini, saya baru dengar, saya akan coba cek. Saya akan lihat, saya akan mencari tahu sebab-sebabnya, dan saya coba mencari kira-kira solusi apa yang paling tepat, supaya hal itu tidak terjadinya. Saya akan mencari kira-kira selesai.